Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widyarto 83mobil balikpapan ya kali ini saya ada di mobil D-MAX mesinnya serinya 4cc1 ya ini saya mau review bagaimana cara mengoperasikan 4WD D-MAX ya sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa klik like subscribe and comment ya langsung kita hidupkan mobil oke mobil kita hidupkan mobil saya hidupkan kemudian kita lihat di indikatornya sini ya ini posisinya sudah 4H ini saya ke 2H dulu ya oke sudah mati oke saya jelaskan di Mac ini ada mode 2H 4H, 4L kemudian netral seperti itu ya untuk pindah pertama untuk model D-MAX ini model pemindahan 4x4nya menggunakan sistem tombol knop ya bukan kayak Triton atau mobil-mobil 4x4 yang lain misalnya Ranger yang lama dia masih pakai stongkat stick seperti itu oke langsung kita praktekkan untuk yang 4H jadi 4H ini adalah perpindahan untuk digunakan pada area-area yang tanah kemudian berpasir kemudian area-area kendaraan yang traksinya atau gaya gesenya kecil bukan di aspal ya seperti itu kalau di aspal kita wajib pakai 2H nggak boleh pakai 4H oke untuk 4H sendiri disini untuk melakukan pemindahan kita untuk 2H ke 4H ya kita boleh sambil jalan dengan catatan maksimal kecepatannya 60 mil per jam atau 100 km per jam itu catatan kecepatannya jadi ya untuk dari 2H ke 4H itu boleh sambil jalan dengan ketentuan tidak untuk posisi 4H itu tidak boleh lebih dari 73 km per jam ya ya jadi untuk gigi 2 untuk 4H ini tidak boleh lebih dari 73 km per jam kemudian untuk gigi 3 gigi 3 pada 4H ini gigi 3 ya gigi 3 itu tidak boleh lebih dari 112 km per jam seperti itu jadi tadi poinnya ketika 2H ke 4H itu boleh sambil jalan asalkan tidak lebih dari 100 km per jam kemudian untuk 4H ke 4L itu proses pemindahannya kendaraan wajib stop ya kendaraan stop kemudian transmisi posisi netral dan setelah netral kemudian stop sempurna kita tekan 4L disarankan sambil tekan pedal kopling seperti itu jadi setelah masuk 4L itu indikator juga harus dalam keadaan nyala sempurna oke sekarang kita coba masuk ke 4H dulu 4H itu boleh sambil jalan tapi ini kita tes sambil diam nah itu itu sudah ini posisi 4H jadi dia posisinya menyala kemudian kita masukkan 4L 4L diam sama injak kopling nah kalau posisi kedip-kedip tadi belum masuk sempurna tapi kalau posisi 4L dan dia udah menyala melotot itu dalam keadaan sempurna seperti itu dan 4L itu untuk gigi gigi 1 tidak boleh lebih dari 14 km per jam kemudian gigi 2 itu tidak boleh lebih dari 29 km per jam dan gigi 3 tidak boleh lebih dari 46 km per jam oke itu untuk pemindahan 2H 4H dan 4L kalau dari 4L ke 4H itu mesin juga harus posisi mobil harus dalam keadaan berhenti sempurna ini kita masukkan ke 4H seperti itu harus berhenti sempurna dan sampai masuk kalau untuk kembali ke 2H kita tinggal pencet sampai dia mati sempurna oke itu proses pengoperasian kemudian ada kondisi kondisi dimana mobil harus diderek maka posisinya harus dinetralkan caranya bagaimana jadi untuk melakukan penetralan itu harus kita yang harus kita lakukan adalah kita tekan 2H dan 4L secara bersamaan dalam keadaan mobil berhenti sempurna seperti itu kita tekan kira-kira 10 detik tahan 10 detik sambil nunggu 10 detik jadi ini prosesnya 2H 4L kita tekan secara bersamaan seperti itu 2H 4L kita tekan 10 detik sudah menyala dengan sempurna ini 4L ini digunakan untuk misalnya mobil kita direk seperti itu sekarang kalau kita mau pindahkan ke posisi lain misalnya ke 2H dari netral kita tekan saja 2H sempurna tekan selama 10 detik seperti itu oke kita tahan 10 detik nah itu ya dia sudah kembali ke 2H seperti itu oke itu saja cara melakukan pengoperasiannya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih